Selamat datang di Cari Sport, berikut adalah hasil lengkap Thailand Master 2023 babak 6 les besar hari Kamis 2 Februari 2023. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai, jangan lupa like, komen, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbar dari Cari Sport. Terima kasih. Tunggal putra China, Shiyuhi, melaju babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putra asal Jepang, Koki Watanabe, lewat pertarungan 3 game, 21-18, 12-21, 21-12. Tunggal putra Hongkong, Lee Chiyu, melaju babak perempat final setelah mengalahkan Kieran George dari India lewat pertarungan 3 game, 20-22, 21-15, 22-20. Tunggal putra Malaysia, Aeng Seyong, melaju babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putra dari Korea, Hyeong Kwanhae, lewat pertarungan 2 game, 21-16, 21-18. Tunggal putra Indonesia, Christian Adinata, harus menyerah di babak 16 besar di tangan Lee Chon Yee dari Cina TV lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-13. Tunggal putra Hongkong, Aeng Kaolong Angus, melaju babak perempat final setelah mengalahkan Cem Jun Wei dari Malaysia lewat pertarungan 3 game, 21-9, 12-21, 21-9. Tunggal putra Jepang, Kentan Ishimoto, berhasil melaju babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putra Derma Alres Angdonsen lewat pertarungan sengit 3 game, 23-21, 14-21, 21-16. Tunggal putra Jepang, Kentan Ishimoto, berhasil melaju babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putra Derma Alres Angdonsen lewat pertarungan sengit 3 game, 23-21, 14-21, 21-16. Tunggal putra India, Sai Pranet, melaju babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putra Korea, Jong Hyun Jin lewat pertarungan 3 game, 24-22, 7-21, 22-20. Tunggal putri Thailand, Supanida, K.T. Tong, melaju babak perempat final setelah mengalahkan rekan segaranya, Pichapon, Opatniput lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-16. Tunggal putri Korea, Sim Joo Jin, melaju babak berikutnya setelah mengalahkan Gwen Zhang dari Amerika lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-17. Tunggal putri China, Zhang Giman, melaju babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putri asal tuan rumah, Pornpicha, Cho Ke Wong lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-13. Tunggal putri China, Taipei, Payung Po, melaju babak perempat final setelah mengalahkan Riko Gunji dari Jepang lewat pertarungan 2 game, 21-12, 22-20. Tunggal putri Dirmak, Len Holmer, Klasfer, melaju babak perempat final setelah mengalahkan tunggal putri asal India, Asmita, Kaliha lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-13, 29-27. Tunggal putri China, Taipei, Wen Ji Soo, melaju babak perempat final setelah mengalahkan lain yang tahan dari Belia lewat pertarungan 2 game, 21-13, 21-17. Tunggal putri Korea, Kim Ga Eun, melaju babak perempat final setelah mengalahkan Sun Sun Jun dari China, Taipei, lewat pertarungan 3 game, 17-21, 21-18, 21-19. Tunggal putri China, Han Yu, melaju babak perempat final setelah mengalahkan Mia Bulinsvet yang menyatakan mundur karena mengalami cedera pada saat skor 21-8 dan 71. Bergeser ke sektor ganda putra, ganda putra Indonesia Pramudia Kusumawardana, Jeremy Erich Yohei, Yangko Prambitan, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, Sukum, Terra Sirakul, lewat pertarungan 2 game, 22-20, 21-13. Ganda putra China, TIP, Su Ching Heng, Ye Hongwei, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Thailand, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-19. Ganda putra China, TIP, Su Xiang She, Yang Min She, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Arjin Lojuan Sen, lewat pertarungan 3 game, 14-21, 21-19, 21-16. Ganda putra Tuan Rumah, Sukum, Jom, Kukitin, Numpung, Kedren, melaju babak perempat final setelah mengalahkan Changkon, Si Po Linwe, dari Cina, Taipei, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-15. Ganda putra Thailand lainnya, Pun Panik, Soton, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari India, Isan, Batnagar, Saif, Ratek, lewat pertarungan 3 game, 21-14, 18-21, 26-24. Ganda putra Indonesia, Leo Roli Karnado, Daniel Martin, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina, Tepe, Le Jehui, Yang Poswan, lewat pertarungan 2 game, 21-13, 22-20. Ganda putra Indonesia, Muhammad Soebel Fikri, Bagas, Maulana, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Lo Hengi, Yang Cheong, lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-15. Ganda putra Indonesia, Muhammad Rehan Nurfadillah, Rahmat Hidayat, yang berjuang dari babak kualifikasi akhirnya lolos sampai babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Thailand dengan pertarungan sengit 3 game, 22-24, 21-19, 21-16. Ganda putra Indonesia, Febriana, Dwi Buji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan Cina, Li Yingjing, Lao Xiumin, lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-17. Ganda putra Jepang, Ryo Hirokami, Nakato, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Hong Kong, Pankan Yan, Yao Ma Ying, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-14. Kejutan terjadi di mana unggulan pertama asal tuan rumah Jokopal, Kitirakul, Rawina Prajongce, harus tersinggir di babak 16 besar di tangan pasangan Korea, Baik Hana, Li Songhe, lewat pertarungan 2 game langsung, 21-13, 21-17. Ganda putra Indonesia, Lani Triamayasari, Ripka Sugiyarto, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan Cina, Taipei, Chang Chinghui, Yan, Chin Tun, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-15. Ganda putri bersaudara Thailand, Ben Yapa, Aemshad, Nutakan, Aemshad, melaju babak perempat final setelah mengalahkan Su Ya Ching, Lin Wen Chin, dari Cina, Taipei, lewat pertarungan 2 game, 21-12, 21-15. Ganda putri Korea, Liu Lim, Sien Sien Chan, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Liu Sien Su, Zhang Suzian, lewat pertarungan 2 game, 21-18, 21-17. Bergeser ke sektor, ganda campuran, ganda campuran Indonesia, Zakaria Joziano, Sumanti, Hediana, Juli, Maldirian, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Cina, Taipei, Cui, Suang Ceh, Li Xion Min, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-12. Ganda campuran Indonesia, Reha Novalkus Haryanto, Lisa Ayuku Sumawati, harus terhenti langkahnya di babak 16 besar di tangan pasangan Korea, Kim Wonho, Jeona Eun, lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-10. Ganda campuran Indonesia, Dejan Ferdiansa, Gloria Emanuel Vijaya, berhasil melaju babak perempat final setelah menyingkirkan pasangan dari Tuan Rumah, Sufak Jongkoh, Sufak Sirapai Sampran, lewat pertarungan 3 game, 19-21, 21-19, 21-16. Ganda campuran Indonesia, Akbar Bintang Cahyono, Marsella, Gisha, Islami, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari India, Eksat Bandagar, Tanisa Krasto, dari India, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-16. Ganda campuran juara Indonesia Master, 2023, asal Cina, Feng Yan, Sheikh Wang Dongping, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari India, Rohan Kapur, Riri Siki, lewat pertarungan 2 game, 21-11, 21-10. Ganda campuran Korea, Seo Songjai, Jai Yujung, melaju babak perempat final setelah mengalahkan rekan sekiranya, Jin Yong, Shin Songchang, lewat pertarungan 2 game, 21-10, 21-14. Ganda campuran Jepang, Hiroki, Midori Kawa, Natsu Saito, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Goson Huat, Lashhaven Jemi, lewat pertarungan 2 game, 21-15, 21-10. Ganda campuran Indonesia, Amri Zahnawi, Vini Oktaviana Kando, melaju babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia, Chan Penson, Jeh Yesi, lewat pertarungan 2 game, 21-19, 21-15. Itu terdapat hasil lengkap babak 16 besar Thailand Master 2023, ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari CariSpot. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.